Intro Orang yang tidak mampu berzakat, dia jadi mustahik zakat Orang yang mampu, dia berzakat Jadi ada dua istilah, ada muzaki, ada mustahik Jadi kalau anda kategorinya mustahik, ya berarti gugurlah kewajiban zakat anda Karena anda sebagai mustahik Zakat fitrah itu diwajibkan sebagai pembersih bagi orang yang saum Kenapa dikatakan pembersih? Karena boleh jadi saat saum ada ucapan, perilaku yang mengurangi kualitas saum kita Saum kita menjadi kurang pahalanya karena omongan, perbuatan, perilaku yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh orang yang berpuasa Maka itu dibersihkan, disempurnakan Sebagai penyempurna ibadah bagi orang saum Dan sebagai santunan bagi fakir miskin Berarti ada dua, ada mustahik, ada muzaki Kalau muzaki adalah orang yang berzakat Kalau mustahik orang yang menerima zakat Yang mustahik gugur kewajiban berzakatnya karena ketidakmampuannya Kalau muzaki ya dia wajib berzakat Jadi kalau anda ternyata kategorinya mustahik yang menerima Lalu anda tidak berzakat fitrah Ya tidak apa-apa Anda mustahik gitu Wallahu'alam isawadu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya